Oke semuanya kembali lagi bersama PrasTV Nah di video kali ini Mimin akan membahas fakta menarik Wugengji episode ke-19 Sebelum itu kita intro dulu coy Intro Oke langsung saja masuk ke pembahasannya Banyak fakta menarik yang terjadi di episode 19 dari serial Wugengji ini Yang pertama Yugengji membantu Wugeng dan yang lainnya pergi saat bertarung dengan Xing Tian Mimin rasa Yugengji ini sudah tahu bahwa Wugeng ternyata adalah penerus Nityan Ersing sebagai muridnya Kemudian fakta menarik yang kedua Ternyata Xing Tian si penjaga gerbang kematian adalah teman lama Yugengji Terlihat saat Yugengji muncul membantu Wugeng dan yang lainnya Yugengji berkata teman lama sudah lama tidak bertemu Kemudian fakta menarik yang ketiga ada senjata terkuat dari Ras Jio terdahulu Senjata ini adalah senjata tertinggi langit dan bumi yang memiliki kekuatan untuk mengguncang langit dan menghancurkan dunia 100 ribu tahun yang lalu namanya saja sudah membuat tiga alam bergetar Tiga alam itu adalah alam dewa, alam manusia dan alam bawah bangsa kegelapan Dan satu alam lagi tidak termasuk yaitu alam pulau siluman Nama senjata ini adalah Biladewa Panglima Perang Namun senjata ini telah disegel dan tidak ada yang tahu keberadaannya Lalu Yugengji berkata bahwa senjata ini diambil oleh Dewa Ras Naga Dan dihancurkan bergembang-gembang dan tersebar di seluruh bumi Fakta menarik yang keempat, ternyata ada seorang yang membuat senjata terkuat ini Namanya adalah Dewa Panglima Perang, leluhur bangsa kegelapan terdahulu Panglima Perang adalah penguasa senjata dan para leluhur ini memimpin Ras Jio untuk melawan Ras Naga Karena para leluhur ini pandai membuat senjata, maka dari itu ia dihormati sebagai Dewa Panglima Perang Dan dia membuat semua Dewa takut Dan sebenarnya ialah yang pantas menjadi yang terkuat waktu itu Kemudian fakta menarik selanjutnya Ternyata Raja Dewa Padajurit atau Dewa Panglima Perang ini Dijebak oleh Ras Naga dan mati di suatu tempat bernama Zuolu Dan setelah kematian Dewa Panglima Perang Muncullah ketiadaan yang membuat semua alam gelisah Dan tidak ada yang tahu alasan kenapa munculnya ketiadaan ini Oke cukup sampai disini dulu videonya Selanjutnya Mimin akan lanjutkan di video berikutnya Ralat sedikit, dahulu bangsa kegelapan dipanggil Ras Jio Oke jika ada saran dan tanggapan lain kalian kirim di kolom komentar Nah kepada kawan-kawan yang telah menonton video ini Jangan lupa request karakter yang akan dibahas di Serialu Genji Oke bye-bye